Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, hari ini gue mau review satu parfum dari House of Atsmal. Namanya adalah Atsmal Zero. Oke, ini adalah salah satu parfum top banget. Oke, ini hidden gem guys. Oke, jadi kita akan korek-korek ini. Gimana spellnya, gimana sense-nya, dan juga denger kon apa. Oke guys, penasaran? Check it out guys. Atsmal Zero. Kita mulai dari presentasinya dulu. Oke, jadi depannya disini ada tulisan Zeal. Terus dia ada gedenya 100 ml dengan konsentratenya EDP. Oke, terus di samping kiri kanannya itu kosong. Di belakangnya ada ingredients-nya, banyak banget. Oke, terus di atasnya ada Atsmal. Sama di bawahnya ada barcode sama ini. Ini barcode buat, kayaknya sih buat ngecek ininya deh. Ya, ini kayaknya buat ngecek production date-nya ya. Sama ada expired date-nya ya. Terus kotaknya biasa aja ya. Cuman kotaknya ini termasuk agak tebal. Dalamnya juga biasa aja, nggak ada apa-apa. Jadi nothing special. Kita buang saja. Oke, jadi gimana dengan botolnya? Presentas botolnya. Nah, botolnya kayak gini guys. Simple aja tulisan Zeal. Terus samping sapinya itu kosong sama sekali. Di bawahnya ada lambang si Atsmal-nya. Terus tutupnya itu plastik ya. Ini kencang banget guys. Bukanya susah banget ya. Harus dipelintir begini. Tapi ini tutupnya. Ini murahan banget. Plastiknya jelek banget ya. Kotak begini aja, nggak ada apa-apa. Simple. Ya, ini bener-bener plastik murahan banget deh. Nggak ada apapun yang spesial dari tutupnya ya. Botolnya nggak begitu berat. Ya, biasa. Biasa aja lah nggak begitu berat ya. Terus enak digengem di tangan. Kecil aja. Tapi ini 100 ml guys. Oke, jadi untuk persentase lumayan lah enak di tangan ya. Jadi, simple biasa aja. Tapi gimana dengan send profilnya? Oke, send profil di sini guys. Ini dia nge-clone Dior Savage yang EDT. Oke, mirip nggak? Iya. Ini gue bisa kasih nilai sekitar 90% mirip. Oke, dia 90% mirip. Jadi dia ada 10% nggak mirip. Ya, cuma 10%-nya itu ya... Jadi gini. Perbedaannya itu kita bisa cium kalau kita cium secara detail aja. Jadi secara detail aja. Jadi kalau secara overall sebenarnya itu mirip banget ya. Salah satu parfum yang gue bilang mirip banget sama yang original. Tapi ya itu 10%-nya kalau kalian cium detail aja. Kalau kalian lama di dunia parfum, kalian pasti bisa kecium perbedaannya. Tapi kalau kalian masih ya suka-suka parfum biasa aja, sebenarnya nggak kecium perbedaannya. Oke? Jadi 90% mirip buat menurut gue ya. Ini mirip banget sama Dior Savage. Terus gimana send profilnya? Jadi untuk openingnya sendiri, ini tipikal-tipikal Dior Savage. Jadi, baunya tuh wangi-wangi kayak citrus ya. Fresh, fresh citrus gitu. Nah, perbedaannya di sini guys. Jadi kalau kalian cium detail, Dior Savage yang original, yang EDT, itu ada bau sedikit sopi. Ini nggak ada guys. Ini dia nggak, bau sopinya itu, bau sopinya itu hampir nggak ada ya. Cuman ini, alkohol yang mereka pake, itu jauh lebih kuat daripada yang Dior Savage ya. Alkohol, bukan alkohol minum aja ya. Alkohol parfumnya tuh jauh lebih kuat daripada yang Dior Savage ya. Terus, ya itu, karena di alkoholnya dia pake lumayan kuat. Jadi, kita bisa kecium di sini tuh agak-agak offensive, harsh banget. Nah, jadi lebih offensive karena ininya. Karena alkoholnya ini mereka pake. Mungkin karena murahan juga ya. Terus, gimana nggak dry down-nya? Dry down-nya sendiri di sini, ini mirip banget ya. Jadi, dry down-nya tuh mirip-mirip lah kayak manis-manis, terus dia ada lavender-nya. Tapi guys, ada tapi-nya guys. Ini, blend-nya itu gue bilang kurang oke. Blend-nya. Blend-nya tuh kurang oke. Karena ya, kalo kalian pake terus kalian cium detail. Kalian bisa cium ada sedikit bau-bau aroma ini, plastik kebakar di sini. Tapi, kalo cium secara detail aja ya. Terus, gue udah coba beberapa kali. Ya, kalian bisa liat jusnya ya. Ini, bau plastik kebakarnya itu nongol beberapa kali. Jadi, kalian pake gitu ya. Selama kalian pake, itu nggak nongol sekali terus hilang, abis itu nggak ada. Jadi, gue juga nggak tau bau plastik kebakar dari mana ya. Jadi, kalo kalian pake, nanti satu jam kemudian ada bau itu. Nanti hilang. Terus, nih, satu jam kemudian ada lagi. Terus, hilang gitu loh. Tapi, harus cium dari deket ya. Ya, cuma kata kalo bini gue bilang, dia sih nggak kecium itu. Jadi, kayaknya cuma si pemakai doang. Karena kan kita nempel sama wanginya ya. Jadi, kita bisa cium kayaknya. Jadi, jadi begitu. Sekarang kita bahas SPL-nya. Oke. Jadi, untuk SPL-nya sendiri, Dior Savage yang original itu, Dapet sekitar, mungkin 8 jam ya. Ya, itu agak-agak strong, kuat ya. Nah, kalo yang ini, dia, Tapi ya gini guys. Untuk SPL-nya, ini nggak kalah sama yang original. Oke, SPL-nya. Kita ngomongin SPL-nya sama projection ya. SPL-nya ini dapat sekitar 2 jam. Oke. Projection-nya juga lumayan jauh. Nggak jauh-jauh banget, tapi lumayan jauh aja. Dia nggak deket juga ya. Lebih dari, lebih dari satu gengam tangan begini ya. Satu tangan begini, dia lebih. Terus, udah gitu. Dia, Ya, tadi yang gue bilang, SPL-nya lumayan. Nggak kalah sama yang original. Cuman, Ini, Untuk longevity-nya, Ya. Untuk longevity-nya, Ini, Nggak se-oke yang original. Ini dapat sekitar 5-6 jam. Tapi ya, Ya, kalian harus ingat guys. Ini, Dibanding yang original- original, Harganya 10 kali lipat dari ini. Ini tuh murah banget. Ya. Artsmal Zilin tuh murah banget. Harganya, Maksud gue harga nggak bisa bohong lah ya. Harga nggak bisa bohong. Nah, Ini, Parfum cocok untuk udara panas. Gue udah coba sendiri, Pas udara 30 derajat di sini, Gue tes sendiri, Ini enggak. Ini enggak menguap. Jadi, Ini kuat untuk tangan. Ini cocok banget buat, Ya, Sama lah kayak yang original. Cocok banget buat musim, Musim panas ya. Apalagi di Indo kan, Musim panasnya tuh, Agak gila-gilaan ya. Terus, Untuk, Ruangan AC cocok nggak? Untuk kantor. Ini sebenernya cocok juga ya. Ya, Ini, Nggak, Maksud gue ya gimana ya ngomongnya. First style-nya tuh oke banget lah ini. Jadi, Mau di musim panas, Mau di musim dingin, Ini oke banget. Cuman, Longevity-nya, Kalau yang pakai di musim, Di udara dingin AC, Longevity-nya mungkin agak menurun, Lebih cepat hilang, Dibanding kalian pakai di waktu musim panas. Ya, Itu yang gue rasakan. Karena, Waktu gue pakai di udara panas, Dia longevity-nya lebih lama, Pas gue pakai di udara dingin, Dia hilang, Hilang totalnya tuh, Lebih cepat dibanding, Pas gue pakai di udara panas. Gue spray sama, 10 spray. Terus, Ini juga cocok untuk dipakai buat, Segala umur lah. Untuk, Kemana, Ke kantor, Mau ke, Buat, Untuknya ke kantor, Ke kampus, Ke sekolah. Itu oke banget buat gue. Menurut gue ya. Jadi, Ini persetanya oke. Umur berapa juga oke. Ya, Clone-nya juga di warsafat, Gitu ya. Jadi, Overall, Gue kasih nilai ini, Mungkin, 8 dari 10. Karena, Gue jujur aja, Gue lumayan suka. Jadi, Ini parfum kedua, Artsmal, Yang gue review. Ya, Dan, Gue, Harus akuin, Sejauh ini, Parfum Artsmal, 22 ini, Mindblowning banget buat gue ya. Jadi, Buat gue, 2 parfum Artsmal, Yang gue udah review, Itu, Enak-enak. Ya, Jadi, Gue agak tertarik dengan brand ini nih. Mungkin akan lebih banyak Artsmal, Kedepannya. Karena, 2 parfum yang gue review, Enak-enak. Dua-duanya gue suka. Ya, Jadi, Ya, Itulah review gue, Buat Artsmal, Zil. Oke, Thanks banget guys, Udah tonton channel gue. Jangan lupa klik like, Subscribe, Dan terus dukung channel gue guys. Jadi, Gue lebih semangat lagi, Buat review parfum-parum, Buat kalian sih. Oke, See ya in the next video guys. Ciao. Ciao.